Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya, DFND Tama. Kali ini saya akan sharing hasil belajar saya tentang Vue.js 3. Karena kemarin rame-rame ada berita katanya rilis Vue.js 3, sudah stabil rilis dengan codename One Piece. Jadi saya cukup penasaran sih, sebenarnya bukan penasaran ke Vue.js 3-nya, tapi lebih ke javascript framework, karena saya ini orangnya jQuery banget ya. Apa-apa saya kerjain pakai jQuery. Jadi dalam setiap project saya, saya nggak pernah misain antara backend dan frontend, karena biasanya ya dikerjain full stack lah. Nah, sekarang saya akan mencoba sharing nih hasil belajar saya. Kan kata orang biasanya kita lebih mudah paham ketika kita mulai membagikan ilmu ke orang lain. Jadi sekarang saya akan membagikan apa yang sudah saya dapat selama saya belajar Vue.js 3 ini. Nah, kalau Vue.js sendiri logonya kan kayak gini nih, logonya pasti udah familiar, V kayak gini. Dan ada tagline-nya progressive javascript framework. Kalau dilihat dari tagline-nya sih, progressive berarti ada perubahan yang terus-menerus, ada peningkatan terus-menerus. Mungkin maksud dari tagline-nya seperti itu. Lalu, untuk melakukan instalasi, instalasi ini ada dua cara kalau saya lihat di dokumentasinya. Jadi saya ini cuma nyoba ngebongkar dokumentasi aja ya. Guide di dokumentasi Vue.js 3 yang bisa dilihat di Vue.js.org. Vue.js.org lalu get started di sini. Di sini ada guide-nya untuk 2 atau 3. Nah, karena yang 3 ini masih baru banget, dan yang 2 saya nggak tahu dulunya kayak apa, jadi saya nyoba satu-satu aja di versi 3-nya untuk ngejabarin apa yang ada di sini. Loh kok not found ya. Vue.js 3. Documentation. Nah, ini untuk guide-nya versi 3-nya, Vue.js versi 3. Untuk instalasi Vue.js sendiri, ada terdiri dari dua cara. Bisa via CDN, kayak kalau kita mainan jQuery dan library-library lainnya, jadi langsung script src gitu, lalu menggunakan CLI, Nah, di sini saya memutuskan untuk menggunakan Vue CLI, karena saya baca-baca biar bisa menggunakan sepenuhnya Vue.js, bisa melihat sepenuhnya Vue.js seperti apa, kita disarankan pakai yang Vue CLI, daripada yang CDN. Kenapa? Saya juga kurang tahu, tapi saya ikutin dulu aja, jadi saya di sharing kali ini akan menggunakan yang Vue CLI ini. Nah, untuk instalasinya, kita bisa langsung membuat Vue create nama project, tapi sebelum itu, pastikan teman-teman sudah menginstall Vue.js, lalu NPM, sudah yang ini terbaru, lalu install Vue, menggunakan NPM install Vue, add next, dan install Vue CLI, agar bisa langsung Vue create nama project. Nah, ini kita praktekin aja, langsung. saya bikin Vue create, project-nya introduction. Nah, di sini, saya akan pilih yang default Vue 3 preview. Saya juga kurang tahu kenapa namanya masih preview, padahal kan, kalau lihat beritanya, sudah rilis dengan code name One Piece ya, Vue 3. Saya pilih Vue 3 preview-nya. Lalu di sini akan menginstall dalam beberapa saat lah. Kita tunggu aja sampai instalasi selesai. Nah, ngomong-ngomong soal JavaScript Framework, karena akhir-akhir ini kan banyak ya, yang terkenal JavaScript Framework, kayak React, Vue, Angular, Velt, atau apalah namanya, yang seperti-seperti itu. Nah, untuk saya sendiri, jujur saya belum pernah menggunakan JavaScript Framework seperti itu untuk project yang saya kerjakan. Saya masih jQuery banget lah, jQuery atau mungkin JSJS biasa, yang standar, mungkin cuma untuk keganti value dan lain sebagainya, yang ya nggak perlu library lah. Saya masih pakai itu. Nah, jadi ini saya masih, istilahnya masih pemula banget untuk JavaScript Framework. Kalau misalnya ada kesalahan, mungkin teman-teman bisa koreksi di komen, atau mungkin bisa hubungi saya via LinkedIn, atau Facebook. Nah, ini udah terinstall view-nya, udah terinstall, udah complete instalasinya, udah berhasil. Nah, ini kan tadi kita create project namanya introduction. Untuk mulai project-nya, kita masuk dulu ke folder introduction di terminal, atau command prompt. Setelah itu, kita bisa start project view-nya pakai npm run serve. Ini kita tunggu lagi beberapa saat sampai ready untuk dijalankan view-nya. Untuk pertama kali, mungkin agak lama ininya, building-nya. Nah, ini udah, udah terinstall, dan sudah bisa dijalankan di localhost 8080, atau di ini, 192.168.4.8080. Kita coba aja jalankan di localhost 8080. di sini saya sekalian membuka Visual Studio Code, Visual Studio Code, atau Code Editor kita. Jadi, side by side dengan browsernya, agar bisa lebih mudah melihat perubahan kode yang kita lakukan. Nah, ini localhost 8080. Ini kalau udah muncul kayak gini, artinya, project view.js kita, yang kita install barusan, udah berjalan. Dan kalau, mau kita buka, di Visual Studio Code, kodenya seperti apa, strukturnya, bisa langsung kita buka aja. Tadi saya taruh mana ya, foldernya. Nah, introduction, open. Nah, jadi ini, struktur folder, dan file, yang di-generate oleh VueCLA tadi. Ada node module, public, dan src, dan ada beberapa file lainnya. Di sini, kalau saya baca di guide-nya, kita akan banyak main di src ini. Nah, hello world view, itu, ini, merupakan komponen yang kita lihat sekarang ini. Jadi, kita bisa, kalau ganti-ganti di sini, nanti di browser-nya akan berubah. Saya ganti, hello world. Save. Nah, ini. Jadi, kayak gini, hello world. jadi dalam template ini, kita bisa, pakai, elemen-elemen HTML seperti biasa lah ya, di sini. dan di sini, kita sebenarnya, tidak perlu nge-refresh browser, karena ada fitur hot reload, dari development server-nya Vue. Jadi, setiap kaita ganti di sini, akan, langsung ter-update, di browser kita. save. Nah, langsung ter-update di sini. Oke, kalau tadi kita udah, buka-buka folder hello world, file view hello world-nya, bawaan view CLI yang generate, hasil generate view CLI, sekarang kita akan bikin file hello world sendiri, untuk lebih mengerti, bagaimana sih, bagaimana sih, struktur dari, view itu sendiri, dari file view sendiri. Nah, di sini, saya mau bikin, file baru di SRC, namanya, hello, hello view, .view. nah, file view sendiri, itu biasanya, strukturnya, ada tiga, template, script, dan, style. Template ini, untuk menaruh, HTML, HTML-nya, script ini, untuk menaruh, kode-kode, javascript-nya, view, lalu style ini, untuk, mengatur, style, ya, CSS lah, mirip-mirip. Nah, sekarang kita mau, bikin hello world sendiri, kita tinggal, bikin di sini, hello world, bawahnya, saya kasih, project view pertama, saya, kita simpan, nah, di sini belum berubah nih, karena kita belum ganti, komponennya, dengan yang barusan kita buat, untuk menggantinya, kita bisa buka, main.js, nah, di main.js ini, kita, di line 2, melihat, import app, dari, titik, slash, app.view, nah, app.view itu, apa isinya, app.view sendiri, merupakan, file view, file view yang, memanggil komponen, hello world, dalam, folder components, jadi, ini, yang di main.js, kita dapat ganti, dengan, import app, from, hello view.view, kita save, di sini, sudah mulai nge-reload, nah, ini, ini, hello view.view, yang, saya buat barusan, ini, H1, hello world, ini, lalu, H4, ini, project view pertama saya, nah, untuk bagian hello world, sudah selesai, kita akan lanjut, ke bagian, declarative rendering, kalau saya baca di guide nya, saya sampai sekarang, kurang paham, apa yang dimaksud, dengan declarative rendering, tapi, kalau lihat dari, example-example nya, kayaknya sih, ini declarative rendering, itu lebih, ke kayak, nge-print, nge-print, variable yang di javascript, ke, eh, itunya, ke template view nya, atau mungkin, kalau ada yang lebih paham, bisa jelasin ke saya, apa itu, declarative rendering, nah, contohnya sendiri, kalau declarative rendering, yang saya dapat, dari guide nya view, itu, lebih ke nge-print, yang ada, di dalam, fungsi data, seperti apa, kita langsung bikin aja, di project hello view, yang kita bikin, nah, kita disini, bisa, membuat, fungsi data, yang mereturn, data, misalnya, saya, punya, nama, lalu, saya punya data, apa lagi ya, umur, nah, variabel nama, dan umur ini, bisa, langsung kita, print kan, di dalam template, langsung kita bisa panggil, dalam template, menggunakan, kurung kurawal 2, buka tutup, seperti ini, nama saya, kita, akan menge-print, nah, variabel nama, data nama, umur saya, umur, simpan, simpan, nah, ini, ini, yang barusan kita bikin, ini, ini nama saya, dfnditama, dfnditamanya, langsung mengambil dari, data ini, nah, jadi kita langsung bisa nge-printnya, kayak gini nih, pakai, kurung kurawal 2, ini yang umur juga, nah, kita juga, bisa, memodifikasi, data yang kita punya, misalnya, saya mau, memodifikasi, ketika, komponen ini, ketika file view ini, di mount, di mount itu, artinya, apa ya, kalau di, kayak flash disk, di mount itu, dimasukin gitu, jadi ketika, ininya dijalanin, itu mau, mau ngapain sih, mau ngelakuin apa, nah, ketika itu, ketika mount, saya mau menambahkan umurnya, misal, langsung, this.umur, kita, bisa langsung tambahin, pakai, fungsi javascript, biasa, kayak gini, nah, sudah saya save, nah, di sini kan, saya punya umurnya 17, tapi, ketika di mount, ini saya override, saya tambahin dengan 3, jadi di sini munculnya 20, nah, kita jadi bisa, menggunakan data ini, kita bisa bermain-main variable lah, bermain-main data, dengan leluasa, jadi kita bisa, menggil di template, kita bisa, menggil di, scriptnya, untuk kita manipulasi, sesuai dengan kebutuhan kita, selanjutnya, directive, directive ini, merupakan, atribut spesial, yang disediakan oleh view, jadi view ini, ada kayak, bawaan-bawaan, yang, memudahkan kita, untuk bisa berinteraksi, dan menambahkan, reactive behavior pada DOM, lalu, directive ini, selalu diawali dengan, V strip, ini identifiernya, untuk, menyatakan bahwa itu, view directive, contohnya, ada, vtext, vhtml, vif, velse, vion, vbind, dan lain sebagainya, kalau mau lihat, lengkapnya di, p3, view.js, org, api, directive, data.tml, di situ ada, list lengkapnya, nah, menggunakan directive, kita bisa, menghandling user input, jadi kita bisa, memproses, inputan dari user itu, menggunakan, bantuan dari directive, yang sudah disediakan, di sini, saya akan menggunakan, bantuan dari, vion, vion ini, directive yang digunakan, untuk, event listener lah, pada suatu elemen, misal button, di klik, kita definisikan, apa fungsinya, atau button, di double click, atau button, di drag, nah, itu adalah event listener, oke, kita coba aja, menggunakan, directive vion, untuk menghandling, user input, saya mau bikin, file baru lagi, di src, namanya, handling input, dot view, tadi struktur view, ada template, lalu ada script, lalu ada style, saya akan membuat, direct bilangan, ganjil, lalu saya punya data, data bilangan, saya inisiasi satu nilainya, saya mau print, bilangannya di, di browser, di browser, save dulu, kita lihat, benar apa salah, oh, di sini belum berubah, karena kita belum ganti, di main.js nya, main.js nya, kita kearahkan ke, handling input, save. Nah ini, ini handling input, yang barusan kita buat, ini kita, judulnya H1, tadi, direct bilangan ganjil ini, lalu ini, ini bilangannya, nah setelah itu, saya mau menambahkan button, yang tiap di klik, dia akan, menampilkan, bilangan ganjil setelahnya, jadi setelah 1 berapa, setelah, 1 kan 3, setelah itu 3, 5, 5, 7, dan seterusnya. Cara bikinnya, kita pakai button, button kayak HTML biasa, terus V on, klik, ini direktifnya, lalu nama metodnya, nama metod yang akan kita panggil, ketika kita mengeklik button itu. nah metod yang kita panggil, yang akan kita panggil, itu kita taruh, disini, dalam script, methods, ini, objek biasa, methods, lalu, functionnya, function yang dipanggil itu apa, karena disini, next, maka kita akan, bikin method next disini, karena ini memanggil method next, kita bikin next disini. nah, tiap di klik, saya mau menampilkan bilangan, ganjil setelahnya, berarti, tinggal tambahin 2 aja, simpan, kita tes disini, nah, setiap di next, dia akan menampilkan bilangan ganjil setelahnya, karena ketika kita klik next, kita akan memanggil fungsi ini, yang menambahkan, bilangan yang kita punya ini, dengan angka 2, jadi akan menampilkan angka ganjil setelahnya. handling user input yang kedua, adalah menggunakan vmodel, jadi kita bisa, menampilkan apa yang, kalau disini vmodel, contohnya kita, meng-input apa di form, itu langsung secara real time terganti, ini saya baca, namanya two-way data binding, jadi, two-way data binding itu, simpelnya apa yang, kita lakuin, itu langsung ke, dikembalikan lagi ke kita, jadi kayak, inilah, kayak real time gitu, kita langsung coba aja, handling user input yang kedua, menggunakan vmodel, saya mau bikin file view baru lagi, file view, oh saya salah lokasi, di dalam src, saya kasih nama model.view, template, lalu script, lalu style, penggunaan vmodel, nah kalau udah, di main.js kita ganti, jadi model.view, simpan, di sini terupdate, nah penggunaan vmodel, di sini saya mau, membuat data, message, message-nya saya kasih kosongan dulu, lalu saya, saya print, di sini, message, lalu saya mau membuat, text box, input, yang menggunakan vmodel, simpan, kita coba klik inputnya, lalu kita, nah ini, ini real time ya, two way data binding, jadi apa yang kita inputkan, secara real time akan, ditampilkan kembali ke kita, saya akan menunjukkan, bagaimana menggunakan conditional, conditional, conditional seperti namanya, conditional adalah, biasanya sih penggunaan if sih, di semua bahasa pemrograman, biasanya ada ini, nah sekarang saya akan, menunjukkan, gimana bikin, random, number generator, jadi kita akan, nge-generate angka random, lalu kita akan, mendeteksi, angka random yang kita bikin itu, merupakan genep atau ganjil, kita udah bikin filenya, dalam src, lalu seperti biasa, kita bikin template-nya dulu, di main.js-nya kita ganti, biar nampil di ini, di app, oke, udah nampil ini, random number-nya, conditional, lalu saya mau buat data, isinya, bilangan, saya bikin 1 pertamanya, lalu ganjil, bolehan isinya, saya isi false, dan genep, false, saya mau tampilkan angkanya, lalu saya mau tampilkan keterangan, bilangan itu ganjil atau genep, kita gunakan, direktif vif, ini artinya, if ganjil, datanya true, maka dia akan menampilkan teks ini, yang kedua, jika genep, datanya true, maka dia akan menampilkan teks genep, lalu saya butuh button, on, v-on, direktif v-on, seperti yang tadi, klik, memanggil fungsi, random number, oke, kita bikin, metode atau fungsinya, random number, random number, this, dot, bilangan, kita, generate, pakai fungsi, bawa jawa script, met, kita gunakan floor, karena hasilnya biasanya ada koma-koma, met.random, kita kalikan 10, 10, karena dia 0, kita save, ini ada salah, ada error, invalid, n-tag, ada yang salah dengan n-tagnya, ada yang salah dengan n-tagnya, view no parsing error, saya menemukan kesalahannya di mana, ini H3, saya close pakai H1, jadi salah, nah maaf, karena masih pemulas juga, jadi agak lama buat debugging-nya, karena semuanya butuh proses, ini udah jadi, coba kita akan klik generate, kita klik generate, nah dia akan, mengganti angka ini dengan angka random, ketika kita klik generate, tetapi kan kita ingin menampilkan, ini, ganjil genapnya, apakah angka 6 ini ganjil atau genap, 5 ganjil genap, 2 ganjil atau genap, nah untuk itu, saya mau menambahkan, fungsi baru lagi, namanya showHeight, ke method sebaru lagi, namanya showHeight, if this dot, bilangan, kita pakai, modulo 2, modulo itu, artinya jika bilangan itu, habis dibagi 2, maka bilangan itu, genapnya true, ganjilnya false, lalu else, else-nya kebalikannya, false, true, lalu kita bisa panggil showHeight disini, this, showHeight, oke, kita cek kodingan kita, kita klik generate, nah ini 2 genap, tampil, 0 genap, 9 ganjil, 1 ganjil, dia akan, generate angka random, dan, memberi tahu, identitas angka itu, ganjil atau genap, kita bisa tambahin disini, mounted, biar ketika pertama diran, dia langsung ketahuan, satu itu ganjil atau genap, nah, langsung ada ganjil, kalau tanpa mounted tadi, ganjil genapnya, tidak kelihatan, atau bisa saja, kita ketika mounted, langsung panggil, random number, this.random number, jadi ketika pertama, kita langsung meng-generate, random number, jadi bukan satu lagi, satunya di-offrate disini, karena kita manggil, method random number, kalau kita ranjil pertama nih, langsung, ada angkanya, tidak satu lagi, kita akan belajar, tidak belajar sih, saya hanya akan, menunjukkan, bagaimana bikin loops, di view.js, saya mau bikin, file view baru lagi, di src, namanya loops.view, isinya sama, kayak yang tadi, saya kasih judul dulu, loops, lalu jangan lupa, main.js nya diganti, udah terganti jadi loops, lalu saya mau menge-print, menggunakan loops, nama-nama hari, jadi kita nanti akan punya array, di dalam data, data array, kita return, nama hari, nama hari, isinya senin sampai, minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Udah jadi ini, array nama harinya, sekarang mau kita tampilin, menggunakan loops, loops nya tentu aja, menggunakan direktif bawaan view, pertama kita siapin dulu, saya mau, bikin list, yang ada angkanya, order list, di dalamnya, kita tinggal menggunakan, direktif v4, di dalam list nya, untuk setiap hari, untuk setiap hari, di nama hari, kita, bind key, key itu, sebagai identifier, dari ininya, dari list nya, kita print, hari, save, nah ini, jadi kita punya, array, Senin sampai minggu, kita mau tampilin, dalam list yang berurutan, 1 sampai 7, itu caranya seperti ini, bisa juga kita bikin, dalam bentuk tabel, table, table, tr, v4, sama, hari in nama hari, ini saya hapus saja, order list nya, saya save, tabel, order sama dengan 1, nah, jadi disini, kita bisa menggunakan loops juga, untuk membentuk, suatu tabel HTML, jadi ini, di setiap, tabel row nya, kita akan mengiterasi, nama hari ini, oke, segitu dulu, yang saya, bagikan, untuk source code nya, mungkin nanti bisa di cek, di description di bawah, saya upload, di git tentunya, biar kalau ada yang mau nyoba-nyoba, bisa nyoba-nyoba, dan mungkin saya akan, belajar view.js, beberapa kali lagi, saya juga akan, nanti akan sharingkan, apa yang, telah saya pelajari, view.js 3 nya, dan terakhir, nanti akan saya, mencoba untuk membuat, aplikasi, view.js, mungkin, 2 atau 3 aplikasi, untuk mengasah, inilah, mengasah kemampuan saya, dalam, menggunakan view.js, dan itu juga, rencananya akan saya bagikan, di channel ini, biar teman-teman, yang mau belajar, juga bisa belajar dari situ, sekian dari saya, saya Davinitama, terima kasih.